Selamat datang di Youtube channel ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari manca negara. Igusti Ngurahmade Agung dikenal pula dengan sebutan Ida Cokorda Mantuk Ringrana, beliau lahir di Puri Agung Denpasar, Badung, Bali pada tanggal 5 April tahun 1876. Beliau adalah Raja Kerajaan Badung atau Raja Denpasar ke-6 yang beristana di Puri Agung Denpasar. Beliau adalah seorang pejuang yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Bali. Pada tahun 1902, Igusti Ngurahmade Agung dilantik sebagai Raja menggantikan Raja sebelumnya Igusti Alit Ngurah Pemecutan. Igusti Ngurahmade Agung menentang penjajahan Hindia Belanda ketika terjadi peristiwa kandasnya sebuah kapal dagang berbendera Hindia Belanda milik seorang pedagang Tionghoa bernama Kuitek Chiang yang berlayar dari Banjarmasin di Pantai Sanur pada tahun 1904. Kapal tersebut bernama Sri Komala. Peristiwa kandasnya kapal dagang tersebut membuat prahaya besar di Kerajaan Badung karena Raja Badung tidak mau mengikuti kehendak pemilik kapal yang didukung oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Pada peristiwa tersebut, rakyat Sanur dituduh mencuri isi kapal hingga menyebabkan kerugian di pihak pemilik kapal. Pemilik kapal melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Hindia Belanda menuntut Raja Badung untuk bertanggung jawab terhadap pencurian tersebut mengingat peristiwa tersebut berada di wilayah Kerajaan Badung. Raja Badung dituntut untuk membayar ganti rugi atas kejadian tersebut sebesar 3.000 dolar perak. Raja Badung menolak klaim sepihak pemerintah Hindia Belanda karena berdasarkan pengakuan rakyat Sanur, klaim tersebut tidak benar dan rakyat Sanur merasa divitna oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada September tahun 1906, perlawanan Raja Badung dan rakyat di Kerajaan Badung menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi militer berupa 3 batalion infanteri dan 2 batalion pasukan artileri ke Kerajaan Badung. Pemerintah Hindia Belanda membentuk pasukan besar di bawah pimpinan Jenderal Mayor M.B. Ros van Toningen karena blokade ekonomi tidak berhasil menghancurkan Kerajaan Badung. Pembentukan pasukan ini tidak membuat Igusti Ngurahmade Agung menyerah. Sebaliknya, beliau memilih untuk berperang melawan pasukan Belanda tersebut hingga gugur di medan pertempuran pada tanggal 20 September tahun 1906. Pertempuran ini lebih dikenal dengan nama Puputan Badung. Selain sebagai Raja Badung, Igusti Ngurahmade Agung dikenal pula sebagai seorang sastrawan besar pada masanya. Ada pun karya-karya sastra beliau diantaranya Geguritan Dharma Sasana, Geguritan Niti Raja Sasana, Geguritan Nengah Jimbaran, Kidung Loda, Kakawin Atlas, dan Geguritan Hredaya Sastra. Atas casanya Igusti Ngurahmade Agung ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 5 November tahun 2015 berdasarkan keputusan Presiden nomor 116 garis miring TK garis miring tahun 2015. Pemkot Denpasar juga mengabadikan nama beliau melalui nama lapangan yang dulunya bernama, Lapangan Puputan Badung, kini bernama, Lapangan Igusti Ngurahmade Agung, di mana di tempat tersebut terjadi Perang Puputan Badung tahun 1906. Sosok Igusti Ngurahmade Agung juga diabadikan dalam monumen patung yang berada di perempatan Jalan Veteran Jalan Patimura. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.